Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau pengantin lama, gimana bu? Kapan terakhir suami bilang? Dulu, kalau inget ya kapan ya kira-kira Ini Masya Allah ya bu ya Biasanya ibu-ibu suka ngambag sama suami bu? Ngambagnya gara-gara apa? Duit, uang belanja kurang Padahal kalau misalnya disayang-sayang Pernah gak bu ngambak gara-gara gak disayang? Enggak, yang penting duit aja. Wah ibu-ibu mah parah banget. Lagi pengen dimanja-manja, suaminya asik main game online. Ini buat yang milenial nih. Nah sekarang terus gila suaminya pengen lagi romantis, masakin buat istrinya. Eh istrinya bilang, ngapain sih pak repot-repot amat, tumben-tumbenan, ada maunya pasti nih katanya. Ini Masya Allah serba salah. Nah hari ini nih ya, kita bahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat semua. Temanya adalah Laki-Laki Romantis Dengan Caranya Sendiri. Apa bu? Laki-laki romantis dengan caranya sendiri. Alhamdulillah. Sekarang kita coba bahas dulu satu persatu. Di dalam Islam sendiri nih sebenarnya apa sih kata romantis itu artinya romantis? Apakah romantis dalam Islam itu selalu berhubungan dengan cinta, kata-kata, atau apapun? Coba kita minta penjelasan yang pertama. Dari guru kita yang terhormat, ada Ustadz Abi Maki. Abi Punten Abi tepuk tangan buat Abi Maki. Dapatkan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah ketika berbicara tentang romantis, ternyata kalau bahasa Arabnya tidak terlalu jauh dengan kata-kata romantis itu sendiri. Kalimatnya adalah romansia. Subhanallah. Ketika ditanya apa itu romantis, para ulama dengan mengatakan kata-kata yang indah dan berbeda-beda. Namun dengan kalimat yang indah, izhar atau kalimat kudrah. Al-kudratu ala izharil mahabbah. Kemampuan untuk memperlihatkan rasa cinta kepada yang dicintainya dengan memahami sifat-sifat yang dicintainya baik dengan tatapan atau ucapan atau tingkah laku. Makanya ada kata-kata dengan mengatakan waduh kata-katanya romantis. Tapi juga aduh tatapannya romantis. Aduh ternyata ucapannya, kata-katanya, perilakunya dikatakan romantis. Tapi mustahil orang bisa romantis kecuali ada mahabbah ataupun cinta. Ini pegang baik-baik. Maka dalam hubungan suami istri saja kalimat romantis itu sesungguhnya sudah ada. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf Pergaulilah istrimu dengan romantis, dengan ma'ruf, dengan bijak, dengan baik. Kata-katamu ma'ruf, pandanganmu ma'ruf, tingkah lakumu ma'ruf. Karena apa? Karena ada rasa cinta yang ada di dalamnya. Maka puntan, ada cinta, tumbuhlah romantis. Kalau ditanya, apa bedanya antara cinta dengan romantis? Itu mungkin karena pengen tahu, karena mustahil suami bisa romantis kalau tidak ada cinta. Maka cinta yang memulaikan dirinya menjadi romantis. Tapi perbedaannya singkat. Begini contohnya, Jika suami anda mampu mengusap tetesan mata atau air mata anda di pipimu, itu romantis. Itu romantis. Tapi jika suami anda sanggup meneteskan air mata karena kesedihan anda, itu cinta. Bahasanya kan pendek. Jika suami sanggup menghapus tetesan air mata di mata ibu, berarti itu romantis. Tapi jika suami sanggup bersedih saat ibu sedih, itu cinta. Bedanya. Kalimatnya. Atau kalimat lain. Untan, jika suami ibu memberikan bunga kepada ibu, itu romantis. Tapi jika suami ibu menjadikan ibu sebagai bunganya, itu cinta. Kalimatnya. Iya. Agar bisa dibedakan. Iya. Saya pinjam kata-kata pujangga ini. Baru tahu saya pujangga ini. Punten. Atau kalimat yang bisa diperumpamakan lagi. Jika di dunia ini hanya ada satu bunga, lalu dia memetiknya, diserahkan kepada pasangan hidupnya, itu romantis. Tapi jika dia menanam bunga, ribuan bunga untuk istrinya, itu mahabbah. Itu cinta. Itu kalimatnya. Iya. Tapi sayang, istri saya tidak suka bunga. Masukannya cabai. Dikasih bunga. Tidak mau ya uminya makan. Kasih cabai mau dia. Subhanallah. Punten. Contoh lagi. Punten. Punten. Kalimatnya. Jika ada seseorang menyatakan kalimatnya, di dunia ini yang aku miliki hanya engkau, itu romantis. Tapi jika dia mengatakan kata-katanya, semua yang ada di dunia aku lupa, kecuali aku mengingat namamu, itu cinta. Karena apa? Karena cinta itu selalu diingat. Iya. Maka kalimat yang terindah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Membedakan antara cinta dengan apa? Romantis. Contoh lain. Usikum wa iya ya nafsibi taqwallah. Agar tahu makna romantisnya. Begitu ya. Kalimatnya. Jika ada suami memberikan minuman kepada istrinya, itu romantis. Romantis. Ini mah, minum airnya, itu romantis. Tapi jika ada suami, rela dahaga, haus karena memberikan minumannya untuk istrinya, itu cinta. Subhanallah. Iya, itu kalimat romantis dan cinta itu dekat dan sangat luar biasa. Iya. Maka dengan mengatakan, ini nih, punten, kalimat yang indah. Para ulama juga menyampaikan, apabila dia selalu menyebut namamu, itu romantis. Tapi apabila dia selalu mengingat namanya di hatimu, itu adalah cinta. Subhanallah. Jadi usikum, waihaya nafsimit taqwa Allah, baper semua kalau bicara romantis ya. Iya, Masya Allah. Jadi perbedaan romantis sama cinta itu ada gitu ya. Ada sebenarnya. Iya, makanya ada cinta, keluarlah romantis. Gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi kalau misalnya suami, apa istri nangis suami ngelapi, itu romantis. Tapi kalau misalnya istri nangis suami cuekin, itu suaminya kurang ajar itu. Ini Masya Allah luar biasa. Abi makasih banyak. Jizat Allah yang tepuk tangan nomor buat Abi Maki. Masya Allah. Ibu nih yang suka ngampekan nih, Bu. Bu kalau lagi nangis suaminya usapin gak, Bu? Air matanya. Enggak. Enggak, enggak. Anaknya delapan. Gimana masa gak romantis anaknya delapan? Sekarang kita lanjut lagi nih. Bicara masalah tentang romantis. Motivasi orang romantis ini kan beda-beda. Bener gak, Bu? Bener apa bener? Ada yang romantis beneran. Ya, Bu, ya? Ada yang romantis bohongan. Bohongan aja istrinya udah seneng. Ini Masya Allah kasihan banget para istri ini. Terus gimana sih cara membedakan romantis yang beneran, yang tulus, sama romantis yang bohongan? Yuk kita panggil pakarnya. Yang tulis apa yang bohongan nih? Tepuk tangan buat Ustaz Mawalana. Silahkan Ustaz Mawalana. Mohon izin waktunya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, karena Alhamdulillah hari ini berkeberkan kita dapatkan. Amin. Kenapa sudah masuk di bulan Rajab. Allahumma barikna Nabi Rajaban wa sabban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah 16 Rajab. Berarti tinggal 6 Jumat lagi kita bertemu Ramadan. Jamaah. Membedakan antara romantis yang tulus dan tidak. Yang bohongan. Makasih banyak Abi. Abi tadi sudah menggambarkan dengan simple tentang cinta dan romantis. gue banget. Bagaimana membedakannya? Apakah dia romantis sesungguhnya atau cuma bohongan? Nih, buat semuanya yang mengaku romantis. Romantisnya paksa atau tulus. Makanya lihat, ketika kita berbicara tentang kekurangan pasangan, yang namanya manusia pasti punya kekurangan, bagaimana dia bisa berkompromi dengan kekurangannya. bisa menutupi berarti itu romantis yang sebenarnya. Tidak apa-apa dek. Tidak apa-apa dek. Tidak apa-apa. Aku tidak tahu masak. Masak air saja gosong. Tidak apa-apa dek. Kan sekarang tinggal nelpon kalau apa yang kita butuhkan. Apalagi, kalau ada kekurangan antara hubungan fisiknya, maka dia bisa menghargai. Inilah, kalau dia tidak bisa menghargai, justru menghina, berarti dia romantisnya. Bohongan. Makanya ibu-ibu sudah ngangat semua. Oh selama ini suami saya romantis ya. Alhamdulillah. Apalagi timbul tentang kalau berbicara masa depan, dia senantiasa berpikir yang lebih baik. Nanti kita akan begini. Nanti akan, ah nanti aja dipikirin. Aduh, kayaknya enggak romantis benar nih. Kalau romantis, senantiasa berpikir untuk masa depan. Kita akan buat usaha buat anak. Rumah ini buat anak kita. Nanti masa depannya akan seperti ini. Anak akan, wih hebat. Ini romantisnya. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Kalau semuanya berkeinan untuk jauh lebih baik. Karena yang namanya rumah tangga itu harus dipupuk. Sekali lagi harus dipupuk. Lalu berpikirnya, cara berpikirnya bukan hanya pakai logika, tapi pakai hati, pakai perasaan. Mohon maaf ya. Laki-laki dan perempuan itu kan beda pemikirannya. Enggak bisa disamakan. Karena laki-laki lebih banyak menggunakan apa? Logika ya? Akal. Kalau perempuan? Pakai hati, perasaan. Waduh ya Allah. Makanya kalau anak sebandel-bandelnya anak, tapi mamanya itu pasti belain. Karena pakai perasaan. Tapi kalau bapaknya tidak ada urusan. Apalagi, ada komitmen untuk terbaik. Yang terbaik. Kalau ada yang baik, dia cari yang lebih baik lagi. Kemudian tingkat, tidak ada, tanpa syarat, cintanya tanpa syarat. Aku mencintaimu karena Allah. Bukan karena gantengmu, karena cantikmu, karena kayamu. Bukan. Tapi karena Allah. Kalaupun kaya, itu bonus. Kalaupun itu cantik, bonus. Jadi kalau tidak cantik, enggak ada bonus. Bonus. Bonus juga lah. Karena kebaikannya, kepercayaan. Saling mempercayai. Masya Allah. Dan terhadap satu sama lainnya, saling memperbaiki. Bukan merusak. Jadi kalau misalnya saling cinta itu, juga saling menjaga. Iya, menjaga. Saling menyayangi. Saling menyayangi hati-hati. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah shalat. Sekiranya udah nikah, kenapa tidak shalat? Kenapa makan dulu? Dulu, waktu belum jadian, bertanya kapan makan. Sudah makan. Setelah jadian, makan dulu. Tepuk tangan Bapak Ustaz Mawalana. Ini Masya Allah. Serba salah ya. Itu sifat aslinya kayak tadi yang terakhir itu. Ustaz ya begitu ya? Enggak. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Ya saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, boleh? Yang mau nanya. Angkat tangannya silahkan. Ayo. Yang mana yang mau nanya? Sebentar. Oh dari sebelah sini dulu nih. Silahkan. Ayo Ibu. Mohon izin. Nyari apaan Bu? Oh my God. Kayaknya nyari apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majis Talim Barul Palah, Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara. Saya mau nanya sama Ustaz Sam. Oh Ustaz Sam. Ahlan, ahlan. Apa benar Pak Ustaz kalau orang yang romantis itu disayang sama Allah? Terus apa benar kalau orang yang romantis itu sebagai indikator bahwa dia laki-laki yang soleh? Terus berarti kalau dia gak soleh, gak romantis dia gak soleh? Gitu Pak Ustaz pertanyaannya. Ibu boleh kebayakan terusnya nanyanya? Ibu mau nanya terus? Jatuh aja Ibu pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Ibu dong. Ini Masya Allah luar biasa. Langsung aja coba nih Ustaz Sam yang ditodong langsung nih. Ditodong langsung. Pertanyaannya ada banyak. Yang pertama apakah romantis itu tandanya disayang Allah? Ya kan? Terus apa benar romantis itu menjadi indikator laki-laki itu laki-laki soleh ya? Terus kalau gak romantis berarti gak soleh dong katanya. Ini mau dijin silahkan jawabannya. Tepuk tangan buat Ibu Ustaz Sam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyail mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ibu tuh ti. Apa itu soleh? Iya. Ibu kan nanya tuh banyak banget. Aku nanya satu doang. Apa itu soleh? Pakai mic bu? Pakai mic bunda. Takut sama Allah. Takut sama Allah. Berarti kalau dia gak romantis dia gak takut sama Allah? Iya. Masya Allah. Kalau berbicara tentang soleh Ibu. Kira-kira apa Ibu arti soleh Ibu? Ibu. Wallahu a'lam. Arti soleh sebenarnya Masya Allah. Ketika berbicara baik di dalam Al-Quran. Allah SWT memakai atau memilih beberapa kata untuk menggambarkan kebaikan di dalam Al-Quran. Kebaikan yang pertama di dalam Al-Quran disebut dengan At-Tayyib. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu min toibatima razaqanakum. Sambung. Ada yang bisa sambung? Hah? Udah juz berapa hafalannya? Masya Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu min toibatima razaqanakum. Wa'ashkuru lillahi in kuntum iya mutabudun. Di kita disuruh makan yang baik-baik. Maka Allah katakan kulu min toibat. Maka dalam menggambarkan kebaikan dalam Al-Quran Allah sebut toib. Maka lahir daripada toib itu lahir yang namanya kebaikan yang lainnya. Al-khayir. Waliba suttaqwa dhalika khayir. Khayir juga artinya baik. Baik. Dari baik ini lahirlah sifat yang baik. Apa itu? Amr ma'ruf. Ma'ruf juga baik artinya. Dari ma'ruf ini lahir lagi kebaikan yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan atau dalam hadis disebutkan namanya ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan yang seandainya dia lakukan dia yakin bahwa dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak bisa melakukan sesuatu yang dilihat Allah. Dia yakin bahwa Allah melihat dia dalam melakukan kebaikan. Kegabungan dari empat kebaikan inilah disebut dengan soleh. Apa itu tayyib? Tubuhnya baik. Apa itu khayir? Sifatnya baik. Apa itu ma'ruf? Sikapnya baik. Apa itu ihsan? Kalau dia melakukan kebaikan selalu dia selalu mengaitkan niatkan karena Allah. Kalau sudah ada empat ini maka disebut dengan soleh. Jadi kalau ada yang dia lakukan seperti yang Abi tadi katakan. Seperti yang Ustadz Maulana tadi katakan. Lalu dia ada keempatnya maka dia termasuk orang soleh. Bagaimana kalau misalnya dia romantis. Apa tadi romantis bu? Menghapus air mata pasangannya. Tahu gak bu arti simpelnya romantis itu apa bu? Arti simpelnya. Arti gampangnya. Romantis sama dengan lebay. Kenapa lebay bu? Dia tahu bahwa istrinya sanggup hapus air matanya sendiri. Tapi dia hapuskan. Nah artinya dia mengeluarkan sesuatu yang mungkin dia mampu melakukannya. Tapi dia yang melakukan. Romantis itu apa bu? Kira-kira kalau ada suami bukakan pintu mobil untuk istrinya. Romantis gak bu? Tapi istrinya bisa buka sendiri gak bu? Bisa. Maka itu disebut dengan romantis. Kalau hal-hal ini dilakukan dan kebaikan yang empat tadi bahkan lima tadi ada di dalamnya. Maka itu disebut orang soleh. Kalau keromantisannya sudah tayyib. Kalau keromantisannya sudah ma'ruf. Kalau keromantisannya sudah khair. Kalau keromantisannya itu adalah ihsan. Karena Allah dia melakukannya karena yakin dilihat sama Allah. Maka dia disebut orang soleh. Apakah kalau dia tidak romantis bahwa dia tidak soleh? Oh belum tentu. Ada ibu-ibu yang mungkin merasa kalau dikasih. Tadi kata Abi Maki. Kalau Umi Maki dikasih bunga itu gak romantis. Tapi kalau giliran dikasih rawit itu baru romantis. Maka seseorang akan berbeda-beda level keromantisannya. Atau beda-beda keinginannya. Makanya ada yang disebut ma'ruf. Makanya ada disebut khair. Makanya ada yang disebut dengan tayyib. Tapi kalau sudah ada unsur empat ini. Maka dia akan disebut soleh. Ada gak bu ibu-ibu yang minta doa begini? Ya Allah berikanlah saya anak-anak keturunan yang tayyib. Pernah gak bu dengar orang berdoa begitu? Ya Allah berikanlah keturunan saya keturunan yang khair. Ada gak bu doa kayak gitu? Gak ada. Ya Allah berikan saya keturunan yang mangruf. Gak ada kan bu? Tapi yang ada berikan saya keturunan yang soleh. Kenapa soleh? Karena soleh adalah mencakup semua kebaikan di dalamnya. Tadi ada empat. Ada empat. Bicara masalah tentang tayyib. Itu adalah tubuhnya atau fisiklinya. Masya Allah. Kemudian naik ke dalam khair. Khair. Sifatnya. Sifatnya. Wataknya. Tayyib. Eh, tayyib apa? Makruf. Berarti sikapnya dalam kesehariannya. Termasuk romantisan tadi. Dan ihsan. Ihsan. Ketika dia romantis dia lakukan karena Allah. Masya Allah. Kalau kurang satu jadi sol, bu. Eh, sol gitu ya. Hanya kurang-kurang ya. Hanya kurang ini Masya Allah. Dia harus lengkap bro. Soleh ini Masya Allah. Jazak Allah. Makasih banyak. Tepuk tangan dong Bapak Ustadz Syam. Jelas ya Ibu Tutia. Makasih banyak. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini nanti kita akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah. Untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Lewat sosial media. Tapi sebelumnya saya mau tanya sedikit nih. Bahasa cinta ini kan pembahasannya atau mungkin ungkapannya universal. Sebenarnya apa sih bahasa cinta yang biasanya digunakan pasangan untuk mengungkapkan rasa sayangnya. Coba kita tanya sama guru kita yang akan hadir berikutnya nih. Ada Koko Lim, mau izin Koko? Hai ya. Hai ya Koko jawabannya apa? Koko akan jawab nanti bahasa cinta selalu diungkapkan oleh seorang pria. Bentuk romantisnya kepada pasangannya. Bahasa apa sih? Koko akan jawab nanti dengan cerdil, ceramah dengan ilusi. Akan menjadikan uang kecil menjadi uang yang sangat besar. Masya Allah. Itu uang saya ya? Mau ya. Uang kecil jadi uang yang sangat besar. Penasaran kan? Penasaran? Penasaran. Jangan kemana-mana. Jangan pindah channel. Kita lihat filosofi apa maknanya. Masya Allah. Setelah yang satu ini tetap di Selamit Winda. Jemaah. Oh Jemaah. Alhamdulillah. Subhanallah Walhamdulillah Walakilah Isra'u 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 Isra'u